Intro Selamat malam, selamat menempuh hidup baru. Ucapan ini biasa disampaikan kepada pasangan pengantin baru. Tapi kali ini ucapan selamat menempuh hidup baru cocok diganti dengan ucapan selamat menempuh kebiasaan baru. Bukan untuk pengantin, tapi untuk kita semua. Bulan Mei lalu, Direktur Regional WHO untuk Eropa mengatakan kompleksitas dan ketidakpastian ada di depan mata. Artinya kita memasuki periode di mana kita perlu menyesuaikan langkah dengan cepat. Dunia terus bergerak untuk menghentikan pandemi, tetapi di sisi lain dunia juga harus bersiap untuk kebiasaan baru. Inilah Rossi, malam ini selamat menempuh hidup eh kebiasaan baru. Dan perusahaan ingatkan, jangan sampai terjadi gelombang kedua, the second wave. Oleh sebab itu, kita harus beradaptasi dengan COVID. Memperhatikan hasil evaluasi tim pakar epidemiologi, kesehatan masyarakat, sosial budaya, ekonomi kerakyatan, dan keamanan. Saya mengumumkan 136 kawupaten, kota di zona kuning untuk mempersiapkan pelaksanaan aktivitas masyarakat produktif dan aman COVID-19. Selamat menempuh kebiasaan baru, itulah tema Rossi malam hari ini. Live streaming bisa Anda ikuti di kompas.tv slash live. Sebanyak 136 kabupaten, kota yang termasuk zona kuning atau wilayah penyebaran corona resiko rendah di seluruh Indonesia, diminta bersiap untuk beradaptasi dengan kebiasaan baru. Meski diizinkan untuk beraktifitas, masyarakat tetap diminta waspada dan patuh pada protokol kesehatan. Dengan kebiasaan baru, diharapkan kondisi perekonomian dan sosial masyarakat dapat kembali pulih. Seperti apa kebiasaan baru yang harus dijalani oleh masyarakat? Malam ini saya mengundang Kepala Staff Kepresidenan, yaitu Jenderal TNI Purnawerawan Muldoko. Selamat malam Pak Mul. Selamat malam. Dan Profesor Wiku Adhisa Smito, Ketua Timpakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Selamat malam Prof. Selamat malam. Saya ke Pak Mul dulu, Pak Mul apa yang membuat pemerintah begitu optimis bahwa Indonesia sudah bersiap dengan new normal? Atau saya tahu kita ingin mulai mensosialisasikan dengan sebutan kebiasaan baru? Ya, kebiasaan baru sebenarnya kan dari yang tidak biasa menjadi biasa. Orang yang dulu tidak menggunakan masker, sekarang harus pakai masker. Semuanya serba diatur oleh protokol kesehatan. Dan ini yang menentukan COVID itu bisa berkembang biak atau tidak. Karena tidak bisa disembuhkan? Iya, karena sebelum vaksin itu ditemukan, maka kita mesti beradaptasi dengan lingkungan yang baru seperti ini. Jadi seperti istilahnya Pak Presiden berdamai dengan COVID, orang banyak salah mengartikan. Sebagai ilustrasi kalau kita berdamai dengan dingin, maka kita harus pakai jaket. Kan begitu? Kita berdamai dengan COVID, maka kita harus pakai masker. Itulah kira-kira ilustrasinya paling gampang. Untuk itu, sepanjang masyarakat Indonesia memiliki kesadaran dan tanggung jawab untuk itu, maka kita optimis kok menghadapi COVID ini. Nggak perlu kita cemas berlebihan, tetapi yang paling penting adalah kewasbaraan kita menghadapi lingkungan yang seperti ini, yang tadi Mbak Rosy katakan, situasi yang tidak normal dan uncertain. Pak, mau saya ke Prof. Viku dulu, karena segala rekomendasi terkait apakah ada pembatasan sosial atau bisa dilonggarkan, itu atas rekomendasi gugus tugas. 136 wilayah zona kuning, arti yang sudah rendah penyebarannya diminta untuk bersiap. Pertanyaannya, mengapa tidak menunggu zona hijau atau yang memang tidak ada penularan sama sekali? Ya, kan jadi zona C itu dibagi mulai dari zona C dengan risiko penularan tinggi, merah. Zona penularan sedang itu oranye, yang rendah itu kuning, dan yang belum terdampak adalah yang hijau. Jadi, mengapa kita nggak mulainya dari hijau? Karena hijau itu juga bisa berubah dari waktu ke waktu untuk bisa menjadi kuning, kalau ada kasus baru. Begitu juga yang kuning, kalau dia bisa menjaga dengan bagus, nggak ada kasus baru, dia akan bisa berubah menjadi hijau. Dan sebaliknya, dia bisa juga menjadi oranye. Bisa jadi oranye. Dan kenyataannya beberapa minggu berjalan ini, malah justru yang hijau memang berkurang menjadi kuning, ternyata yang oranye berubah menjadi kuning. Artinya, daerah-daerah dengan risiko sedang berubah menjadi ringan. Artinya positif. Oke, oh jadi ada tren yang dilihat, daerah-daerah itu yang tadinya oranye justru menurun. Dan hampir tidak pernah atau jarang daerah-daerah yang kuning jadi oranye? Jarang kuning jadi hijau. Jarang kuning jadi hijau. Tapi oranye jadi kuning. Berarti kan perbaikan. Semua itu tergantung dari kemampuan setiap daerah mengendalikan kasusnya di tempat masing-masing. Tapi kalau pertanyaan, kenapa nggak menunggu hijau semua? Jadi yang kuning, jadi benar-benar zero transmisi. Atau tidak ada penularan sama sekali. Mengapa tidak menunggu itu, Prof. Viko? Jadi kan seperti arahan Presiden dengan alasan yang sangat logis. Bahwa prinsipnya kan masyarakatnya produktif dan tidak terpapar oleh COVID. Berarti kan sebenarnya dua-duanya berjalan. Kenapa harus dua-duanya berjalan? Karena ini kehidupan harus berjalan. Karena COVID itu nggak pernah hilang. Oke, Presiden kan memberikan arahan Pak Mudoko. Bahwa protokol kesehatan harus selalu dijalankan. Kita tidak berharap ada second wave. Bagaimana harapan untuk, termasuk saya katakan ini amanat Presiden, perintah Presiden itu tidak menjadi harapan yang kosong? Atau perintah yang bisa jadi sia-sia? Untuk itu kan ada target-target. Presiden men-targetkan tes dilaksanakan secara masif. Berikutnya surveillance. Pengawasan terhadap penderita ini betul-betul diikuti tracing-nya. Pelacakannya ya? Berikutnya ada isolasi yang sangat ketat. Ini sebuah upaya-upaya untuk mencegah terjadinya second wave. Itu kita lihat apa yang dikatakan Presiden betul-betul terjadi, berkembang ya. Tadinya tes lab itu hanya sekitar 10 ribu, sekarang sudah 20 ribu. Karena hari ini lumayan ramai Pak dibicarakan, dianggap pecah telur tuh Profiku Pak Mul, karena hari ini kan pertambahannya 1.331, jadi totalnya 46 ribu lebih. Dianggap kita sudah bersiap new normal padahal ada penambahan yang dianggap pecah rekod. Itu sebuah risiko kalau kita melakukan masif tes. Tapi kalau kita menganggap gak ada apa-apa ya, menganggap Corona gak berkembang di Indonesia. Karena sudah ada masif tes lebih dari 20 ribu. Ya, saya pikir memang semakin banyak tes itu dilakukan akan bisa terlacak. Terlacak dengan baik. Pak Mul, tapi selalu ada kritik dari masyarakat, terutama epidemiologi yang mengatakan bahwa Indonesia masih jauh tertinggal dari sisi pelacakan. Sehingga mereka selalu merasa kita ini bisa berada dalam gunung es yang sewaktu-waktu bisa tiba-tiba meledak kasus barunya. Menurut Pak Mul, kekhawatiran epidemiologi ini beralasan atau sesuatu yang terlalu berlebihan? Menurut saya, ya saya juga tidak boleh mengatakan sesuatu yang berlebihan. Tapi jangan didramatisasi kan begitu. Karena begini loh, masalahnya tadi tuh, life must go on. Kehidupan harus tetap berjalan. Gak boleh nanti dodo-doanya mati. Dari sisi kesehatan mati, dari sisi ekonomi mati. Kalau Pak Doni selalu bilang jangan terpapar virus dan jangan terkapar karena kelaparan. Iya, ke PHK kan. Karena PHK. Tapi saya ke Prof Viku. Prof Viku juga dikenal sebagai seorang epidemiologi dan mendengar juga bagaimana rekan-rekan sejawat yang terus-menerus melontarkan atau mengekspresikan kecemasannya. Karena kita tetap belum mencerminkan tes yang sesuai. Sehingga ini dianggap kita ini belum gambaran yang real masyarakat Indonesia. Jadi begini. Apa yang menurut Pak Prof Viku yang tidak dipahami oleh epidemiologi yang tidak berada di gugus tugas? Mungkin saya gak berani bila gak dipahami gitu. Saya mau melihatnya begini. Fenomenanya saja. Kalau ini penyakit infeksi dan kita tahu cara menularnya. Untuk itu mencegahnya pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Dan mengapa kok kita harus tunggu kasusnya dari waktu ke waktu naik. Bukankah kita harusnya menilai berapa banyak orang yang melakukan protokol kesehatan. Dari waktu ke waktu. Balik ya? Kan dibalik. Iya dibalik. Kalau makin banyak yang berubah perilaku, kasusnya harusnya turun. Nah kalau kita selalu setiap hari melihat kasusnya naik, kapan kita yakin bahwa orang disiplin menjalankannya? Itu menurut saya mindset yang perlu kita ubah. Kita ubah. Karena kita ini sudah mau berhadapan dengan ini mungkin forever. Ada vaksin tidak berarti serta-merta terus selesai. Siapa yang produksi jumlah penduduk dunia begitu besarnya. Kebutan nanti. Jadi harusnya dilihatnya adalah dari mindset pencegahan. Preventive, promotive. Kalau ditungguin kasusnya, dites semuanya, enggak kerja. Kerjanya kita adalah ngetes terus. Mereka atas dasar ini Profiku. Tadi yang sudah saya katakan pada Pak Mul bahwa tidak mencerminkan tes yang ideal. Sehingga tidak mencerminkan kondisi real yang terjadi di masyarakat kita. Ya kalau kita bilang tidak real karena tesnya juga masih terbatas. Kemampuan kita terbatas. Seluruh epidemiologi kalau suruh melakukan tesnya sendiri mampu enggak? Tidak mampu kita. Kan berproses kita tuh. Laboratoriumnya dari satu loh awalnya. Sekarang sudah ratusan. Dalam tiga bulan. Kan kita improve dong. Kalau kurang ya kurang. Jadi ada situasi yang memang itu berdasarkan kapasitas laboratorium kita. Prof, karena begini Pak Mul juga mungkin bisa menambahkan Pak JK Mantan Wapres, Kaligus Ketua Dewan Masjid Indonesia mengatakan kita pakai masker ini bisa sampai 2-3 tahun lagi sebelum vaksin ditemukan. Apakah kemudian pemerintah sudah juga menyiapkan kita 2-3 tahun lagi karena beliau mengatakan di Indonesia ini kelipatannya 10 ribu. Terakhir dalam 10 hari ada 10 ribu kasus. Pemerintah juga memproyeksikan kita 2-3 tahun lagi masih pakai masker Pak Mul? Itu sulit. Enggak bisa diprediksi lah ya. Enggak bisa kita mengatakan secara pasti angka-angka itu. Tapi yang justru kita bangun optimisme adalah bagaimana sebenarnya membangun apa masyarakat itu. Tadi itu dikatakan oleh Pak Wiku itu. Membangun masyarakat untuk memiliki kesadaran pribadi dan kesadaran sosial. Kenapa saya katakan kesadaran sosial? Karena atas keteledoran seseorang akan mengibatkan korban bagi orang lain. Kalau ini sudah dipahami sepenuhnya oleh publik maka sebenarnya kesadaran kesehatan akan semakin kuat kita nanti. Contoh penting sih masyarakat disiplin selama ini polisi dan tentara ikut menjaga supaya masyarakat menjalani protokol. Tapi ada juga misalnya contoh-contoh dari pejabat publik anggota DPRD ditegur supaya pakai masker tapi yang terjadi dia malah tempeleng orang yang menegur. Ya saya pikir itu tindakan yang tidak bagus. Saya mesti katakan jujur jangan seperti itu. Apalagi publik figur ya yang dia punya masa juga mesti harus ikutilah itu. Karena sebagai cermin itu kalau pejabat publiknya, publik figurnya tidak memberikan contoh yang bagus itu menurut saya kurang bijaksana. Seberapa siap kita beradaptasi dengan kebiasaan baru kami kembali sesaat lagi.